Kementerian Kesehatan Singapura mengkonfirmasi 1.426 kasus baru infeksi COVID-19 pada hari ini. Angka ini merupakan sebuah rekor harian yang membuat jumlah positif terkonfirmasi menjadi 8.014 jiwa. Kementerian Kesehatan Singapura mengumumkan peningkatan kasus COVID-19 yang terjadi di negaranya per hari ini. Pekerja migran yang tinggal di asrama menjadi penyumbang sebagian besar dari kasus-kasus baru tersebut. Sebelumnya pihak berunang telah berhasil mengurangi penyebaran virus di antara warga Singapura dengan pelacakan kontak dan pengawasan ketat hingga mendapatkan pujian dari Organisasi Kesehatan Dunia, WHO. Namun penyakit ini menyebar dengan cepat di dalam komunitas pekerja migran yang besar. Kelompok-kelompok HAM menyoroti sebagai mata rantai lemah dalam upaya penahanan di mana pihak berunang telah meningkatkan pengujian untuk penyakit di asrama. Di antara kasus-kasus baru, 16 adalah warga Singapura atau penduduk tetap. Hingga hari ini tercatat kasus COVID-19 di negara kota tersebut mencapai 8.014 dengan 11 kematian. Singapura memiliki jumlah kasus COVID-19 berdasarkan data resmi tertinggi di Asia Tenggara melampaui Indonesia, Filipina, dan Malaysia.